Intro Fadoilul haji Fadoilul haji Wutawiki'iku Piro-piro Keutamaan haji Wa fadilatul bayti Lain keutamaan baytullah Baytullah ini Yang dimaksud al-baid ini Ka'bah Wa makata Lain Makkah Wal madinati Lan madinah Wa syuddirihali Lan naleni tunggangan Utawa kendaraan ilal masjid Di Maring Piro-piro masjid Kuala dawasintan Allah Azza wa Jalla Wa adzim finna sibil haji yaitu Karijalawu ala kulli dhamiri yaitina Minkulli fadjin amik Surat apa ya? Surat haji ya? Surat haji Ayat Fituligur Ya Khusus biasa yang menggawir kita Naik bulan tul hijjah Oleh ijazah Kau ya Ini kan Kau mau janggi Kau mau janggi Kau mau janggi Salawat ibrahim Tersenggula Masjid Kau mau janggi Bagaimana janggi When janggi Piro-piro Mango Kau mau janggi Wa ala kulli dhamirin Yang Atau saban-sabang tunggangan namun itu yang berlaku maknanya asli itu unta yang kurus unta kurus maka itu wedek, maka itu lanang pokoknya unta yang kurus yaitu namun saking saban-saben pejajahan saking saban-saben pejajahan amikin kan kalau ada yang berlaku kalau ada yang berlaku saya berlaku saya berlaku saya berlaku dalam semangsa perintah Allah ibrahim nabi ibrahim ayyudhina yang berlaku nabi ibrahim ayyudhina yang berlaku nabi ibrahim yang berlaku atau yang berlaku yang berlaku bila haji berlaku 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 untuk undang nabi ibrahim ayyuhannas inna Allah azawajalla bana bayti fahajuhu ayyuhannas hiling yang berlaku ini ayat ini yang dijadikan dasar oleh para ulama sebagai hukum kewajibannya melaksanakan haji jadi ayat ini itu ditujukan kepada Nabi Ibrahim perintah haji itu ditujukan kepada Nabi Ibrahim kemudian ini juga diturunkan kewajibannya itu diturunkan kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dan Umat jadi dulu ini ingatkan apa jenisnya ketika Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim itu diperintah kepada Gusti Allah untuk melaksanakan haji itu Nabi Ibrahim diperintahkan undang-undang untuk menunjukkan jadi Nabi Ibrahim disuruh untuk memanggil manusia pokoknya semua umat umatnya sama Ibrahim menurunkan ini sejarah haji jadi menurunkan kewajibannya suruh mereka melakukan haji terus sebelum itu Nabi Ibrahim itu sempat sempat matur untuk menikuti Allah ya Allah saya ini terus dikabat pemanggil mereka terus menurunkan menurunkan Allah terus menurunkan terus menurunkan terus menurunkan jadi Nabi Ibrahim ini mengundang menungse ini sebelum dia sebelum beliau Nabi Ibrahim itu menurunkan yang menurunkan Allah dan ini matur untuk menurunkan pengeran maka saya ini untuk menurunkan saya ini dan saya menurunkan suara saya jadi suara saya itu tidak sampai kepada mereka tidak akan mereka dengarkan nah terus pun dikabat undang-undang nah ini terus menurunkan kita terus menurunkan undang-undang undang-undang kau aku 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 saya yang akan menyampaikan suaramu kepada mereka ini akhirnya Nabi Ibrahim tidak akan menurunkan Nabi Ibrahim langsung mengundangkan wadu wakilah wafiriwayatin ini Nabi Ibrahim mengundangkan bukit sofa wakilah wafiriwayatin itu Nabi Ibrahim mengundangkan bukit yang menurunkan bukit itu menurunkan kusat nah jadi setelah Nabi Ibrahim itu berada di bukit terus Nabi Ibrahim langsung undang ya yuhannas in Allah as wakilah pangeran bangun omah pangeran bangun bahitullah lakukan haji nah ini Nabi Ibrahim dan suara Nabi Ibrahim ini gunung itu wafiriwayatin gunung itu langsung tunduk sehingga suara Nabi Ibrahim itu menembus ke seluruh penjuru kan ini kusat Allah menembus ke seluruh penjuru dan yang mendengar itu bukan hanya orang-orang yang berada di atas muka bumi yang mendengar itu bahkan bahkan bayi yang ada di dalam rahim ini juga mendengar di dalam rahim bahkan tidak mendengar rahim tapi visul birijalim di dalam tulang rusuk laki-laki jadi di dalam tulang rusuk laki-laki berarti itu masa sebelum berada di dalam rahim dunia wealthy apa tidak ya Allah aku mau memenuhi panggilan panjangan nah itu kalau sampai dulu di dalam apa jenis sulbian apa jenis sulbi bapaknya sampai kok menjawab jawab mereka tidak, 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 sampai berkaji tidak ya berhubungan kalian kan tidak mengerti ya, mengerti kan orang-orang yang pernah melakukan haji ya berarti dia tahu menjawab nah, cuman gini, wapir wapir ada satu buah kisah ini kudawakan jadi panggilan haji ini ada tiga satu panggilan Nabi Ibrahim kalau panggilannya Nabi Ibrahim itu berarti memenuhi panggilannya pasti Allah pun kalau misalkan dipanggil oleh Nabi Ibrahim terus dia menjawablah baik budal kaji, kaji ini mabrur diterimu ada yang panggilan itu panggilannya mulaikat budal kaji tetap itu mati ini panggilannya mulaikat ada yang panggilan Iblis budal kaji mulai kaji tadi orang sumbong tapi tidak ada karu-karuan wah, kalau budal kaji dia itu 5 tidak di celok kaji berarti kajiannya panggilannya iblis loh ya apa yang saya lakukan makanya saya lakukan saya lakukan panggilan ini dulu waktu Nabi Ibrahim panggil undang menungso memanggil manusia untuk melakukan haji semoga saya lakukan panggilan semuanya termasuk orang-orang yang memenuhi panggilan Nabi Ibrahim setelah Nabi Ibrahim itu undang-undang menungso sudah memberitahukan untuk berhaji banyak sekali orang yang berdatangan banyak sekali orang yang berdatangan untuk melaksanakan ibadah haji dan disitulah kejadian awal mula diwajibkannya berhaji ketika zaman Nabi Ibrahim dan itu turun maturun mengantos nanggoneh umati kanjing Nabi Muhammad kalau ditimbang dari dilihat dari segi sini ini kan agama itu seperti agama nenek moyang tapi memang seperti itu jadi memang syariat Islam syariat ini yang kita jalankan yang kita jalankan itu kebanyakan sudah dijalankan dulu-dulu hanya ada perubahan-perubahan ada perubahan-perubahan yang tertentu diantaranya kalau ngerabi apa saja mbak yu kalau saat di ini itu kan dirubah di nasah disalin hukumi karena sudah ketika zaman ini kanjing Nabi Muhammad itu tidak boleh untuk menikahi saudara sekandung itu tidak boleh selamat menikmati